Sepertinya perang di Ukraina akan menjadi semakin panjang Jauh dari perkiraan banyak pengamat yang mengatakan Ukraina merugi karena semua senjata yang dikirim pihak barat adalah berupa pinjaman atau hutang Karena itu perang harus dihentikan Dengan Ukraina mengaku kalah dan Rusia mendapatkan 5 wilayah Ukraina Atau seluas 20% wilayah Ukraina lepas ke Rusia Bayangkan dari perhitungan analisa keuangan Bunga dari pinjaman ke Ukraina selama 10 bulan berperang adalah 20 bilion dolar Alias anggaran yang telah diturunkan pihak barat lebih dari 500 bilion dolar Maka pasti Ukraina akan menyerah Hal ini jika pemimpinnya Sang Zelensky pintar melihat dunia dan sadar bahwa dirinya hanya boneka barat Rusia di sisi lain telah mengeluarkan anggaran yang sama Namun bukan dari pinjaman melainkan dari hasil penjualan gas, minyak, bumi, dan grain Itu biji-bijian Strategi barat memberikan hutangan adalah debt trap Yang nantinya akan membuat Ukraina menjadi fail state atau negara gagal Dan ini semua adalah by design Kita ingatkan, perang tidak akan terjadi kalau tidak ada yang ungu Anggaran Amerika yang dicetak modalnya Pakai printing money underlay-nya proyeknya adalah senjata untuk Ukraina Dibayar kepada defense contractor yang menghidupkan mesin industrial military complex Dimana nanti ketika perang usai Para pengusaha itu akan menyedot harta Ukraina sampai mampus negara Ukraina akan menjadi negara miskin selamanya Modal dagang itu harus kembali Bayar biaya perang tersebut kebohir yaitu pihak barat dan Amerika Herannya lagi ada perintah dari Amerika bahwa Ukraina tidak boleh serang Rusia ke dalam wilayah Rusia Yang mana perintah itu minggu kemarin tidak ditaati oleh Ukraina Yang mana hal ini sekali lagi membuktikan Zelensky pemimpin egois yang tidak peduli pada rakyatnya Ukraina melancarkan serangan udara menarget 2 pangkalan militer di wilayah Rusia Menggunakan pesawat tak berawak atau drone pada minggu lalu Yang menyebabkan Rusia membalas serangan itu kebanyak infrastruktur kelistrikan di Ukraina Saling serang tersebut mengakibatkan eskalesi pertempuran di berbagai wilayah meningkat Rusia yang geram dengan jembatan yang dibom pihak Ukraina Tambah marah dengan 4 serangan udara masuk ke wilayah Rusia Dimana serangan dari pihak Ukraina juga bisa dikatakan menjadi yang paling berani Sejak negaranya diinvasi Rusia 10 bulan lalu Karena bukan menyerang wilayah Ukraina yang dikuasai oleh Rusia Namun masuk jauh ke dalam wilayah Rusia Pihak Ukraina menggunakan drone era Uni Soviet Yang menarget pangkalan militer di Ryazan dan Ingaz Sekitar 483 km dari perbatasan Ukraina Merusak bandara militer dan merusak 2 pesawat tempur Lapangan terbang pangkalan Ingaz di dekat sungai Volga selatan Rusia Adalah pangkalan yang menjadi rumah bagi pesawat pembom jarak jauh Rusia Yang mampu membawa hulu ledak nuklir Sejumlah pesawat Tupolev 160 dan Tupolev 95 diparkir di pangkalan itu Pangkalan Ingaz merupakan salah satu basis Rusia melancarkan serangan udara ke Ukraina Selama invasi berlangsung Drone Ukraina juga menyerang pangkalan militer Rusia Di pusat kota Ryazan sekitar 160 km dari ibu kota Moskow Tiga personel militer tewas dan empat lainnya terluka akibat serangan di Diagileva Tak lama dari serangan drone Ukraina Rusia mengirim rentetan rudal ke kota-kota negara Ukraina Hingga membuat pemadaman listrik di sejumlah wilayah di kala musim dingin berlangsung Kota Odessa, wilayah yang saat ini diserang Rusia Selain banyak infrastruktur jalanan juga dibom oleh Rusia yang mengakibatkan kerusahaan parah Juga di ibu kota Kiev Perang yang diatur-atur oleh pihak Amerika kepada Ukraina adalah hal aneh Namun ini semua rahasia umum Kecuali si egois Zelensky yang tidak sadar Karena bisa diartikan bahwa perang ini memang dipelihara oleh pihak NATO khususnya Amerika Dipelihara agar lama Agar bisa jadi mesin uang bagi industri militer Amerika Jadi ada alasan untuk kendali dolar Amerika Kebetulan Zelensky-nya seorang narsistik grandios Oh, ada hal penting yang harus kita pertimbangkan Yaitu kita melihat perang ini masih lama Itu pertama Yang pasti akan menjadi mesin profit bagi Amerika Ada hal lain yang penting Yaitu turunnya daya beli dunia di tahun 2023 ke depan nanti Apa yang Amerika lakukan di bulan Januari 2023 nanti Untuk mengatasi banyaknya uang beredar dan turunnya daya beli Amerika yang kita tahu memprint dolar dengan jumlah terbesar dalam sejarah Amerika selama ini Karena mencetak mata uang sejak tahun 2021 Adalah senilai 20 ribu bilion dolar atau 20 triliun dolar Hal itu terbanyak jika dijumlahkan dalam 20 tahun terakhir Dana cetak uang tersebut adalah untuk stimulus efek pandemi dan untuk perang di Ukraina Karena itulah inflasi terjadi yang menggebatkan harga meningkat Namun daya beli turun di seluruh dunia Maka Amerika melakukan hal yang belum pernah terjadi dilakukan oleh Amerika selama ini Yaitu Amerika menarik semua uang dolar cetakan di bawah tahun 2021 Dan ini semua berlaku di Januari 2023 Alias kalau uang dolar cetakan tadi tidak ditukar dengan uang baru Maka dolar cetakan tahun 2021 kesana Uang lama tersebut menjadi tidak berlaku Dunia saat ini gempar dan marah kepada Amerika Ini langkah yang akan menyebabkan blunder bagi Amerika pastinya Karena triliunan dolar akan hilang dan menjadi tidak bernilai Walaupun hal itu mungkin akan menstabilkan uang beredar dengan hasil produksi Namun hal ini adalah tindakan kurang ajar Dan tidak amanah atas kepercayaan dunia akan dolar Maka sahabat Kesimpulan yang kita dapati adalah Perang Ukraina masih harus panjang Agar uang cetakan Amerika yang dicetak sejak tahun 2021 Sejumlah lebih dari 20 triliun dolar Punya underring proyeknya Yaitu peralatan perang Kedua Nilai dolar akan menjadi tidak menentu Bisa naik karena demand besar atau rush Dan mungkin akan membawa dolar terhadap rupiah Ke arah 18 ribu rupiah per dolar Kemudian ikatan kuat petroyuan sebagai pengganti dolar Dalam mata uang transaksi pada dunia perminyakan Akan buat demand terhadap dolar menurun Devisa Indonesia bisa amburadul jadinya Sudah dolar mahal Namun kebutuhan buat transaksi antar negara berkurang Tahun 2023 bisa menjadi tahun kegelapan ekonomi Bagaikan tahun kegelapan pandemi di tahun 2020 kemarin Semua ini adalah man-made disaster Petaka ciptaan manusia sendiri Bagi Indonesia Kalau kita punya visi kelas dunia Dan pemimpin kelas dunia Inilah masa Indonesia menyalip di tikungan Untuk menjadi pemain dunia Bisa gak maininnya? Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!